Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bertemu lagi di konten saya Guru sekaligus ibu Bersama suami tertampan saya Dan pasangan yang tidak mau disebut Tuan Oke Sekarang ini kita interview dalam apa nih Terserah apa aja yang guru tau saya Tentu bisa mengikut diri Mau bahas tentang apa saja Insya Allah saya mengikut diri Gimana kalau yang sudah pernah kita Alami Yaitu Tips-tips mengasuh anak Ketika kedua orang tua bekerja Boleh Gimana nih Mulai dari mana ya Saya jadi bingung Kalau Orang tua zaman sekarang Itu kan banyak ya Rumah tangga-rumah tangga yang Bapak ibunya itu semuanya bekerja Ya kan Termasuk kita Nah itu Cara mendidik anaknya bagaimana tuh Soalnya kan kita tidak bersama anak 24 jam Sering bersama anak Nah cara mendidiknya bagaimana Atau Anaknya tuh Dididikkan atau bagaimana Kemudian cara mendidik kita gimana Ini kita bisa share Kalau di keluarga Kalau di keluarga kami ya kan Tentu 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 Berpisah Berpisah di Beda Kabupaten Meskipun masih dalam satu provinsi yaitu provinsi Aceh Karena Karena Penempatan dari sana Dan pemerintah Kita Diminta untuk Menjadi guru di Pelosok Suaminya orang mana Nah saya pikir dengan pengisian data dan seperti itu Kami akan dijadikan satu Dijadikan satu tempat Rupanya memang dipisah Dan itu bukan main jauhnya 19 jam Melewati Laut Darat Dan sungai Dari lautnya 2 jam Dari tempat saya ke Banda Aceh 2 jam Kemudian dari Kemudian naik bus Berapa jam 10 jam 10 jam Dan Dari Kabupaten Aceh Tami yang naik ke tempat saya Di Kecamatan Simpon Journey Itu Sekitar kurang lebih 6 jam lah Kalau lancar Kalau air surut ya bisa 10 jam bisa Jadi kami pernah mengalami Nah itu kendaraan kami ketika mengurus anak bagaimana pertanyaannya adalah Bagaimana kami mengurus anak sedangkan kami sendiri Terpisah jauh Bagaimana Nah ini yang akan kita bahas Awal-awalnya sih memang berat Ketika Harus mengurus anak sendiri otomatis Anak harus ikut saya dong Karena masih kecil ya kan Tapi ya lama-lama Kalau memang kita ikhlas Ya Alhamdulillah kami bisa dan Sampai sekarang Kami bisa menjalannya kurang mati Sudah berapa tahun mas kita? 5 tahun Sudah lebih 5 tahun Bisa Bekerja sekaligus 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 Dua minggu Dua minggu suami saya ke tempat saya Dua minggu Dia ngajar di tempat dia Jadi dia agak bandul juga nih ya Dua minggu mengajar Dua minggu ke tempat anak dan ister Nah disitu pola asur kami adalah Demokratis Ya Kita mengasuh anak secara demokratis Tidak Tidak menekan Kemudian tidak Memaksakan genda kami Semuanya kita tanyakan kepada anak Semuanya kita tanyakan Awalnya memang susah Soalnya saya sebagai single parent Kalau memang critical sama dia Single parent di rumah Mengasuh Apa Mengasuh anak Mengajar sambil menggendong anak itu Pernah Dan Ya asik juga kalau saya bilang Tapi banyak komentar-komentar ya Ya Banyak komentar-komentar yang dateng Kok bisa sih Kok bisa sih Ya kan Padahal Kalau kita jalani ya Pain-pain aja ya kan Kenapa sih Pedasan Ya Oh Dia itu gak doain pedas Tapi Mungkin terkode ya Karena Satenya Saten ciumi Eh lanjut 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 Malah mau bahasa Eh Tapi Eh teman-teman Untuk Akhir-akhir ini Kami Rasa-rasanya Membuat keputusan yang Begitu sulit Yaitu kami harus Meninggalkan Anak kami Yang pertama Yang sudah Mampu masuk ke usia 6 tahun Karena Di sana Pendidikannya masih kurang Jadi mau tidak mau Kami meninggalkan anak kami Di asuh Kami limpahkan Asuh Apa Kepada Deneknya di sini Eh Semata-mata bukan Karena Kami tidak sanggup Tetapi Karena memang Pendidikan di sana yang kurang Harapannya Ketika Dia tinggal di sini Dia bisa mempunyai Pendidikan yang lebih baik lagi Daripada yang di sana Begitu Dan itu Mereka keputusan yang Sulit Tetapi Banyak juga Teman-teman di luar sana Mungkin yang sudah mengitipkan Anaknya ke Neneknya Atau Ke babysitter Mungkin banyak juga Ya kan Dan itu Saya rasa ada sedikit Apa ya namanya Sedikit Kekhawatiran Atau kecemasan Ketika Seorang ibu Atau ayah Meninggalkan Anaknya Di tangan orang lain Ya kan Kalau bisa sih Kita ingin Mohon studia Dari kecil sampai besar Kalau bisa Tapi kan ada beberapa hal Yang tidak bisa kita Hindari Di hari Seperti ya Seperti saya Karena pendidikannya Susah Mau tidak mau Saya taruh di sini Gimana menurut Mas Ya yang pasti Kita selalu Membagi tugas Dalam mengurus anak Anak kalanya Dalam waktu Dua minggu Tidak Tidak Nah dia kan datang ke tempat saya Dua minggu Tempat dia dua minggu Nah selama Dia tidak ada Selama dua minggu itu Saya mengasuh anak Benar-benar sendirian Dua anak Saya asuh sendirian Sekarang anak kami sudah Tiga tambah satu Ya kan Ada kalanya Kita bagi tugas Satu-satu Jadi Pas saya Lagi mengajar Saya bawa satu anak Yang itu Yang paling besar Karena Yang paling mudah Saya handle Karena Saya adalah bapak-bapak Ya kan Tentunya Harus Nanti gak bertanya Kepedesan Padahal gak pedes lebih sekali loh Ini kenapa saya gak suka Makanan pedas ini Konsentrasi langsung kuya guys Jadi kalau Pas kami Apa Bagi tugas Bagi tugas Anak pertama Tapi ikut Ke dia Di acil besar Sedangkan Anak yang nomor dua Ikut saya Tapi untuk yang Ketika kamu sudah mempunyai Tiga anak Nah ini yang satu Pasti tinggal ke neneknya Yang nomor dua tiga Sementara masih ikut saya Karena masih kecil-kecil Belum Belum ada Masih dibawa 5 tahun semua Masih kecil Dan mungkin kedepannya Anak yang nomor dua Akan dibawa sama dia Begitu Ya Jadi intinya begini teman-teman Ketika kita memasuk Anak dengan ikhlas Dan Lillahi ta'ala Semuanya mengikuti Pasti ada jalan luar Iya Baik itu Baik itu Rizki ya Pertama Rizki ya Semuanya mengikuti Kemudian Bisa gak ya Bisa gak ya Pasti banyak pertanyaan Seperti itu Bisa gak ya Ternyata bisa teman-teman Bisa Kadang kita kan hanya melihat orang Hanya melihat saja Kayaknya repot deh Begana begini Begana begini Tapi kalau kita lakukan Dengan ikhlas Dengan niat Dan itu bisa berjalan dengan baik Sampai sekarang Jadi intinya itu Jangan ragu Dengan hal-hal yang berhubungan Dengan kebaikan anak kita Jangan ragu Mau sesulit apapun kondisi Kondisi kita Kondisi bapak ayah ibunya Di penempatan pelosok Mau sesulit apapun Kalau memang sudah niat membawa anak Anak itu lebih bahagia ikut kita Daripada ikut neneknya Atau ikut orang lain Meskipun di tempat neneknya itu Fasilitas lebih baik Lebih enak Kalau kita bilang ya kan Tapi saya rasa anak itu Lebih nyaman mengikuti orang tuanya Ya kan Ya Sudah Ada yang mau ditampukan Jadi Simpulannya apa? Dan Enggak Pak sih Kalau kita mau ajak Anak dari kecil yang terbiasa hidup susah Ah itu Poinnya di situ Penyatir Nanti suatu saat Ketika si anak nanti sudah besar Kita akan lebih mudah dalam motivasi kehidupan yang lelah Kita tinggal bilang dulu Ketika kamu masih kecil Kamu bisa ikut bapak ibu Dengan kondisi yang sangat sederhana Nah sekarang Kalau kamu sudah besar Kamu gak boleh mengeluh Kamu harus Tetap yakin Tetap optimis Tetap percaya diri Bahwa semuanya itu bisa dilakukan Asalkan ada kemauan Mungkin saja yang bisa Kami sampaikan Di konten kali ini Semoga ada manfaatnya Ini Tidak ada maksud dan tujuan Macem-macem Mau menyembuhkan diri Dengan keluarga kamu Yang bagaimana-bagaimana Tidak Tapi kami hanya ingin menyampaikan Kisah kami Dan semoga bisa diambil Hikmahnya Dan bisa menjadi inspirasi Buat tempat Sekali lagi Jangan suka makan pedas Ya Kalau memang kamu Tidak ada yang makan pedas Jangan sekali-kali coba Saya tadi ditipu Tadi bilang Enggak pedas Asya Allah Ya itu saja Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya Dadah Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai jumpa di video selanjutnya